Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persahabatan, salam persaudaraan, salam persatuan, salam kesatuan, salam perdamaian, dan salam kompak selalu Ada pun cerpen atau cerita pendek yang ingin saya sampaikan Dengan judul Monyet dan Tarsan Ceritanya begini Suatu hari di dalam hutan rimba Ada Tarsan dan sekumpulan monyet Monyet bertanya kepada Tarsan Monyet berkata Kenapa sih cuma kamu yang pakai celana Kami semua tak pakai celana Ada rahasia apa sih Kata Monyet kepada Tarsan Tarsan pun menjawab pertanyaan monyet Tarsan berkata Gak ada rahasia Monyet berkata lagi Kita kan berkawan baik Masa sama kawan saja ada rahasia Tarsan berkata Aku bilang gak ada Yang gak ada Monyet sungguh tidak kuas dan penasaran terhadap jawaban Tarsan Jadi Jadi monyet pun mengajak kawan-kawannya Untuk pergi ke pondok Tarsan Dan mengintai Atau mengintip Tarsan Untuk mencari tahu rahasia Tarsan Seperti biasa Sebelum Tarsan mandi Tarsan mesti membuka celananya Cuma itu satu-satunya celana milik Tarsan Begitu melihat Tarsan membuka celananya Monyet pun tertawa sampai sakit perut Monyet berkata kepada Tarsan Monyet berkata Pantasan saja kamu pakai celana Rupanya kamu malu ya Sebab ekor kamu ada di depan Pendek dan buntet lagi Sekian dan terima kasih banyak Mohon maaf apabila ada kesalahan Bukan hanya menyinggung Tetapi menghibur Terima kasih telah menonton